Yang dari awal ini cewek ini kan ceritanya ngeluh ya Juju ya Dia ngeluh, capek ya Capek karena dia dianiaya begitu ya Tapi kalau seandainya gak dianaya mungkin akan berlanjut terus ya Jadi gini, yang saya tangkap tadi dari si cewek ini Dia bilang katanya, kalau saya gak butuh uang, saya gak mungkin lakukan ini Nah, ini secara tidak langsung, dia menjual diri dong Iya, tapi dengan cara halal Menjual diri, bagi wanita menjual dirinya Itu artinya kan sebenarnya kan pelacur tuh Mohon maaf ya, pelacur gitu kan Halo, shalom semua teman-teman murtadin Indonesia Channelnya Fatima Sadia dan channelnya Ibu Fadila Hafiz Nah, kali ini Di Juju yang biasanya bertiga sama Kak Fatima dan Ibu Fadila Itu ada tambahan satu juga nih Bintang tamu kita Ya, siapa lagi nih udah terkenal banget ya kan Saantero Youtube Ada ibu cantik ini Halo, shalom Purina Solihin Shalom semuanya Shalom, apa kabarnya Bu? Puji Tuhan, baik Puji Tuhan, baik ya Semua juga ya, semua baik ya Amin Amin Hari ini berempat Nanti spesial Rame-rame Oke, Giju Kenapa sih kamu undang-undang kita untuk rame-rame hari ini Atau mau bahas Yang diundang cewek-cewek lagi Mak-mak pula Iya Mak-mak pula Nanti yang masuk Bukan mak-mak lagi Nanti yang masuk para lelaki Salong yang wanita-wanita Dengarkan kami Jadi hari ini Kita akan membahas tentang salah satu berita Karena kan berita ini sebenarnya Bukan berita baru ya di Indonesia Tapi udah lama banget terjadi ya kan Pastinya teman-teman tahu Yang di puncak itu Kalau udah musim haji Biasanya banyak kawin kontrak Nah Dan Musim haji apa musim kawin? S-Haji di arah musim kawin di Indonesia Bu Oh gitu ya Kayak kontrakan ya Oke ini Saya mau bacain dulu ya teman-teman Beritanya Disclaimer Ini kita gak mau ngikut campur Apa sih? Kayak Urusan agama seberang Cuma kita disini Sangat peduli dengan wanita-wanita Indonesia juga Jangan sampai ya kan Kita cuma Dijadiin bahan Bercocok tanam aja ya Oke Iya Kayak ladang Oke Ini ya Ini ada beritanya Dari Sebentar aku bacain Ini ada beritanya Dari berita heboh ya Aku ambil Beritanya ini Sebenarnya Udah dari tanggal 7 Juni Kita mau bawain Tapi Karena satu dan lain hal Jadi baru hari ini Sempat kita angkat Oke Jadi Judul beritanya tuh Pilu Derita istri kawin kontrak Mengaku sering dikasari Suami asal Timur Tengah Nah Ini kejadiannya di Cianjur ya Ibu-ibu Bupati Cianjur Herman Dengan praktik kawin kontrak Yang terjadi di wilayahnya Dengan tegas dirinya Melarang praktik kawin kontrak Karena merendahkan Dan merugikan perempuan Cianjur Pernyataan Bupati Cianjur tersebut Tak salah Praktik kawin kontrak di Cianjur Seringkali merugian perempuan Bener gak ya Nanti kita bahas ya Tak sedikit perempuan Yang menjadi korban kekerasan Dalam praktik kawin kontrak Seperti yang dialami Seorang perempuan Berinisial Sebut saja dia Bunga Bukan mawar Bukan nama sebenarnya Usianya sekitar 30-an Parasnya cukup manis Dan menarik Bagi siapapun yang melihatnya Bunga mengaku Sudah lelah Menjalani praktik kawin kontrak tersebut Pasalnya Suami kontrak asal timur tengah Yang ia nikahi Kerap kasar saat berhubungan Wow Oke Namun karena desakan ekonomi Bunga pun terpaksa Tetap bertahan Hingga masa kontraknya selesai Kalau bukan karena masalah ekonomi Pasti gak mau Jadi mau bagaimana lagi Tapi pastinya Saya akan berhenti Uang yang saya dapat Sudah saya tabung Untuk moda usaha Tuturnya Tak banyak yang Bunga perbincangkan Karena ia pun mengaku Halatir identitasnya Dapat terungkap lebih banyak Segitu aja ya Kang Tutupnya Sementara itu Udin yang bukan nama sebenarnya Salah seorang calon kawin kontrak Mengungkapkan perempuan Dia calok ya Calok kawin kontrak Oh ternyata kawin kontrak itu ada caloknya Ada dong Ada mucikari Ada dong Oh iya Jadi gak jauh kayak Mami-mami gitu ya Iya Itu sebenarnya kan Kostitusi Oh oke Terpeluh hubung Sabar Sabar Halo Halo Terus Terus Itu kalau Burina begitu Burina kekoin Iya benar Sementara itu Udin bukan nama sebenarnya Salah seorang calon kawin kontrak Mengungkapkan Perempuan yang menjadi pasangan Dari praktik kawin kontrak Di kawasan Cipanas dan Puncak Biasanya berasal dari kecamatan lain Bahkan dari luar Cianjur Perempuan di Cipanas Enggan menjalani praktik kawin kontrak Pelantaran malu dengan lingkungannya Iya lah ya Kalau begitu Biasanya dari Cianjur Selatan Ada juga dari Sukabumi Kalau warga lokalnya jarang Karena takut jadi bahan cemohan Tetangga Kalau ketahuan ikut kawin kontrak Papernya Menurutnya Faktor ekonomi memang kerap Jadi penyebab perempuan tersebut Rela menjalani kawin kontrak Dengan wisatawan asing Khususnya dari negara Timur Tengah Nah Kebanyakan memang masalah utamanya Ekonomi Maka ada juga yang sampai Dinikahkan atas sepengetahuan Dan dihadiri langsung oleh orang tuanya Karena kan cukup lumayan hasilnya Untuk modal usaha Atau yang lain Nah P2TP2A Cianjur Terima tiga laporan kasus Katanya Sebelumnya ketua harian P2TP2A Kabupaten Cianjur Lydia Indayani Umar Menguapkan praktik kawin kontrak Di Cianjur Masih tetap ada Bahkan Hingga saat ini Sudah ada tiga laporan yang masuk Kalau laporan tertulis Belum ada Tapi yang konsul Terkait anggota keluarga Yang bermasalah usai kawin kontrak Ada tiga kasus Oh jadi Ya tapi gimana bisa digugat ya Kalau kayak gini Ini kan udah kesempatan Bener gak sih? Ya terus Lanjut Lanjut Aku gak soal Lanjut Menurut Lydia Rata-rata kasus yang muncul Dari kawin kontrak Yalah pihak perempuan yang hamil Kemudian ditinggalkan pasangannya Lantaran sudah habis Masa kawin kontraknya Ini yang jadi Masalah utama yes Ada hak yang nantinya terabaikan Gak bisa minta hak lah Apalagi jika pihak laki-lakinya Merupakan warga negara asing Ketika pulang ke negaranya Akan sulit untuk mencarinya Tuturnya Lebih jauh Lydia pun mendukung Penuh langkah Pemkap Cianjur Yang akan membuat Perbub ya Perbub larangan kawin kontrak Makanya saya mendukung Kebijakan larangan kawin kontrak ini Supaya tidak ada lagi praktik Yang dapat merugikan Dan merendahkan kaum perempuan Sebutnya Menanggap ini Bupati Cianjur Herman Soherman Melarang tegas adanya Praktik kawin kontrak di Cianjur Yang marak dilakukan wisatawan asing Khususnya Dari Timur Tengah Wow Oke Pasalnya praktik kawin kontrak Dinilai sangat merugikan Dan merendahkan kaum perempuan Cianjur Kita merasa berdosa Jika praktik kawin kontrak ini Dibiarkan Fatwa dari ulama juga memang Tidak diperbolehkan Maka dari itu Kita buat kebijakan larangannya Melalui Perbub Ujar Herman Kepada Cianjur Today Saat ditemui di Pendopo Cianjur Jumat 4 Juni 2021 Menurutnya Larangan tersebut Akan berlaku secara umum Baik untuk warga Cianjur Luar kota Hingga wisatawan asing Yang ada di wilayah Cianjur Jadi tidak hanya Untuk wisatawan asing Tapi juga berlaku Semua warga Cianjur juga Tegasnya Masalah sanksi Adanya praktik kawin kontrak Lanjut Herman Pemkap Cianjur masih Menggodoknya Agar bisa memberikan efek Jera pada para pelakunya Sehingga tidak ada lagi Praktik kawin kontrak Kontrak di Cianjur Nah Biaya kawin kontrak Berapa sih nih? Duit diperoleh dari kawin kontrak Di Cianjur Yang cukup lumayan Membuat beberapa perempuan Tergiur melakoni Praktik tersebut Terutama bagi mereka Yang mengalami Kesulitan ekonomi Sekedar diketahui Pemkap Cianjur Mengeluarkan larangan kawin kontrak Aturan itu dikeluarkan Untuk mencegah Praktik prostitusi Terselubung Yang dianggap Merendahkan Martabat perempuan Nah si Udin Salah seorang calok Kontrak di Cianjur Menjelaskan tarif kawin kontrak Yang dikenal Dengan biaya mahal Bervariatif Tergantung pada Lama perkawinan Dan usia perempuan Berapa durasi Dan biayanya Durasi apa nih? Paling kecil 15 juta Untuk sepekan Tapi biasanya Bisa juga Untuk dua minggu Dengan biaya segitu Tergantung komitmen Dan perjanjian awal saja Kalau maksimalnya Tidak terhingga Bisa lebih sampai Puluhan juta Ucap Udin Nah Menurut dia Biaya mahal tersebut Diluar dari biaya sehari-hari Termasuk belanja Pakaian dan kebutuhan lainnya Jadi untuk beli pakaian Makan dan lainnya Ditanggung oleh pihak laki-laki Istilahnya uang awal itu Bersih kata dia Tetapi Lanjut Udin Uang yang diterima tersebut Tak sepenuhnya Untuk perempuan Yang melakoni kawin kontrak Tapi dibagi dua Dengan perantara Atau calon Enak calonnya doang ya kan Misalnya ada 15 juta Dibagi dua Masing-masing 7,5 juta Kata Udin Nah Duit jatah untuk calon Dibagikan lagi Kepada pihak-pihak Yang terlibat Mulai penghulu Hingga wali nikah Berarti ada main ya Mulai penghulu Hingga wali nikah Sewaan Kan banyak wali nikah Yang bukan aslinya Itu harus dibayar Kecuali kalau memang Kawin kontrak Atau persetujuan orang tua Dan pakai wali nikah yang asli Bagian untuk calonnya Lebih kecil tuturnya Nah Sampai situ aja Panjang ya Udah-udah Selanjutnya Kesitu dulu deh Ju Kesitu dulu Terus Kita bahas Yang dari awal dulu tadi Yang dari awal nih Cewek ini kan ceritanya Ngeluh ya Ju ya Ngeluh ya Dia ngeluh Capek ya Capek Karena apa namanya Dia di Dianiaya Begitu ya Tapi kalau seandainya Gak dianaya Gak dianaya Mungkin akan berlanjut terus ya Jadi gini Yang saya tangkap Tadi dari si cewek ini Dia bilang katanya Kalau saya gak butuh uang Saya gak mungkin lakukan ini Nah Ini secara tidak langsung Dia menjual diri toh Iya Tapi dengan cara halal Menjual diri Bagi wanita Menjual dirinya Itu artinya kan Sebenarnya kan pelacur toh Mohon maaf ya Pelacur gitu kan Nah Tetapi kalau di dalam islam Ini di Apa namanya Diperbolehkan Asalkan lakinya Memberi Memberikan hartanya Begitu ya Coba di juga mungkin Kasih Al-Quran di Quran surat Anissa 24 Mungkin ya Oke bentar ya Bu Aku belum ada Tifat Al-Quran soalnya Kalau gak di Al-Azab aja Al-Azab dulu Al-Azab 51 Al-Azab ya Iya Al-Azab 51 Oke Sambil aku cari-cari Boleh sekali ngobrol Tapi nih ya Sebenernya tuh Boleh gak sih Kan tadi katanya Di dalam agama Juga udah dilarang ya Karena kan Kalau gak Aku yang Mau saya screen dari sini aja Oh boleh-boleh Iya boleh Sampai lah Bentar ya Kalau di Sunni Katanya Sunni melarang Itu mengharamkan Tapi di Sia Diperbolehkan Begitu Tetapi ada beberapa dalil Yang lebih Kepada condong Membolehkan Sepertinya itu Nah Nikah mut'ah ini Kenapa ada Jadi Awal mula nikah mut'ah itu ada Dulu Di zaman Rasul itu kan Mereka kan banyak perang-perang ya Nah Ketika berperang itu Banyak musuh yang tewas Jadi istri para musuh ini Dinikahkanlah Menikahlah dengan Pasukan-pasukan Rasulullah Ini ya Bu ya Maksudnya Nah itu coba Bu Bupat Iman Asbubun Uzzulnya nih ya 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 Tapi kalau diginiin Maka gak kelihatan Udingan gini aja Itu apa itu Al-Ahzab ya Bukan Ini Adisa Adisa Ayat 24 Adisa Kita bahas Ya kan Ibu yang bahas ini kan Jadi saya ambil ini dulu Ya ini mengatakan begini ya Dan diharamkan juga Kamu menikahi Perempuan yang bersuami Kecuali Hamba sahaya Perempuan Tawanan perang Adalah kurungnya Tawanan perang ya Yang kamu miliki Sebagai ketetapan Allah Atas kamu Dan dihalalkan bagimu Selain dalam kurung Perempuan-perempuan Yang demikian itu Jika kamu berusaha Dengan hartamu Untuk menikahinya Bukan untuk berzina Maka Karena kenikmatan Yang telah kamu dapatkan Dari mereka Berikanlah Maskawinya Kepada mereka sebagai Suatu kewajiban Tetapi tidak mengapa Jika Ternyata diantara kamu Telah saling merelakannya Setelah ditetapkan Sungguh Allah Maha mengetahui Maha bijaksana Bagaimana Ibu Ceritakan Jadi Oke Saya sambung ya Turun ayat ini Demikian Jadi Ketika itu kan Untuk pas perang Kemudian mereka Boleh menikah Walaupun Si pasukan ini Sudah punya istri Karena kan memang Diperbolehkan poligami Ya kan Kemudian dia menikah Menikah dengan Perempuan-perempuan Istri-istri Tawanan perang Apa Lawan perang Yang sudah tewas Itu istrinya Dinikahkan Dinikahkan Kemudian Setelah itu kan Mereka ini Yang para lelaki pasukan Rasulullah ini Kan otomatis Mereka kan Apa namanya Di satu tempat itu Tidak lama Nah mereka Berpindah lagi Menyerang tempat yang lain Akhirnya perempuan-perempuan ini Ditinggalkan Begitu saja Gitu loh Jadi mereka menikah Dengan waktu yang ditentukan Kesepakatan Misalnya Aku menikah dengan kamu Dengan kesepakatan Sekian bulan Karena bulan berikut Aku akan Berperang di negeri A Misalnya begitu Nah Itulah yang dinamakan Nikah sebenarnya Kalau di zaman rasul Seperti itu Nah Tapi Nikah mut'ah ini Konon Kalau di zaman rasul Saya tidak begitu tahu Ya urutannya Apakah dia mengikuti Rukun dan syarat nikah Atau tidak Nah Kalau di Indonesia Dan di negara Arab sendiri Nikah mut'ah ini Tidak mengikuti Rukun dan syarat nikah Rukun syarat nikah Ada penghulu Ada saksi Dan ada wali Itu namanya Syarat nikah Rukun nikah Ada mempelai Ijab kobul Ada mahar Ya kan Itu namanya Rukun nikah Syarat nikah Ada mempelai Ada saksi Ada wali Ada penghulu Itu syarat nikah Namanya Nah Di dalam nikah mut'ah ini Tidak memenuhi Syarat dan rukun nikah Rukun nikah Ada cuma Ijab kobul Sah-sah Aku menikahimu Jadi diantara dua Sama calok Nah Kebanyakan Nikah mut'ah ini Karena dia kontrak Jadi ada batas waktu Limit waktu tertentu Dan ada perjanjian-perjanjian Setelahnya Misalnya Dalam aku menggauli kamu Kamu tidak boleh hamil Ada syarat begitu Kalau kamu hamil Tapi artinya banyak yang hamil Iya Pasti Kalau kamu hamil Aku tidak bertanggung jawab Atas anakmu Wah Enak aja Iya Gimana Gimana kira-generasi Cuma 15 juta Bisa bergedean anak Sampai gede Yang gak mungkin lah Nah Tapi ternyataannya begitu Makanya Nikah mut'ah Banyak yang menangis Nikah mut'ah Ketika punya anak Gak tahu Bint siapa Fulan Bint siapa Fulana Binti Siapa bintinya Gak ada Nah itu Itu yang terjadi Di sini Di Indonesia Nah sebenarnya Kalau kita Telisik lagi Nikah mut'ah ini Sama dengan prostitusi Terselubung Atau Menghalalkan prostitusi Padahal mereka Tidak halal Karena apa Mereka tidak mengikuti Rukun dan syarat nikah Nah itu sebenarnya Cuma Ya ya boleh Bu Rina silahkan Ya Bu Rina Ya dari info Yang 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 Uni Rina Dengar ya Itu yang terjadi Di puncak itu Itu mereka juga Mengadakan Ijab kobu loh Iya Tapi ada 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 walinya Ada saksinya Tapi itu dadakan Sifatnya ya Dadakan Jadi wali dan saksi Itu rata-rata Sopirnya gitu Sopir Siapa aja lah Yang mau Itu dapat Satu juta Banyak Banyak Jadi Jadi syariatnya Mereka tetap Jalankan Supaya apa Supaya Gak ada Beban dosa Mungkin begitu lah ya Mungkin Saya jalanin kok Syariatnya Jadi pelong lah Kalau Itu ya Jadi pelong Gak ada beban Dihantui Ya udah Disariatkan aja gitu Ada ijab kobunya juga Ada walinya Ada saksinya Ya kan Tapi itu ya Dadakan gitu Kayak sambal itu Sambal dadakan Iya Tapi ada juga Katanya yang gak pake Penghulu Jadi antara mereka Berdua Di dalam kamar Sama calonya Calonya itu kayak Muci karinya begitu Ada yang begitu Bukan yang videoin kan Muci karinya itu Sekaligus calo Sekaligus penghulu Oke Oh gitu ya Tapi aku mau tanya Tapi aku mau tanya tadi Kalau misalnya Memang dijalankan Sesu syariat Biar gak ada beban dosa Tapi kalau terjadi Sampai adanya kehamilan Sampai punya anak gitu ya Dengan dia menelantarkan Apakah itu tidak berdosa Itu bagi yang berakal Giju Kalau orang yang tidak berakal Yang penting enak Oh ya penting enak ya Pak Alun Ini gitu Lain Ini bukan channel Minang ya Bu-Ibu Mohon maaf nih Pakai bahasa Indonesia Yang benar ya Ini Diju Kamu perhatikan di live chat nih Si teman-teman Islam Dan keistimewaan Islam Yang begini ya tanya Pergaulan bebas Kumpul kebu Pelacuran seperti di Eropa Terbanyak kok gak dibahas Nah Yang jadi masalah Memangnya di dalam Ketrisenam Ada Ada di Apa namanya Bebaskan untuk berbuat sec Tidak ada bro Kalau mereka berbuat sec Gak usah masalah Kayak Eropa Orang Indonesia aja Pelacuran banyak Belum lagi bicara Tengkangkalin kontrak Beda lagi bro Tapi kan Tidak ada di dalam kitab anda Ini loh Mereka tidak pahami nih Apa yang menjadi ajaran Kemudian dilakukan Dengan apa yang tidak menjadi ajaran Terus dilakukan Gitu loh Beda itu Beda Kalau kita Misalnya Kita berbuat dosa Tetapi di Di firman Tuhan Kita dilarang Di Alkitab kita gak boleh Berbuat itu Artinya yang salah Bukan ajaran kan Orangnya Orangnya Ada di kitabnya Ada dalilnya Ada dasarnya Dan mereka berbuat Apakah yang berbuat salah Enggak Enggak salah Karena sesuai dengan dalil Ajarannya Baliknya ke situ Beda dengan orang Kristen Apa yang berbuat salah Salah Karena apa Ajarannya tidak mengajarkan hal demikian Itu Jadi selektif itu Mereka gak bisa nimbang-nimbang Itu yang susah Jadi Ya begitu Ya memang ya Rata-rata ya Kalau kita lihat Saudara-saudara kita itu Kalau melihat kekristenan Tidak bisa membedakan Mana ajaran Mana yang Larangan Begitu kan Memang sih Di semua Di semua Kehidupan Bermasyarakat Atau di negara Macem-macem Dimanapun Pasti ada orang yang Melanggar Yang namanya Ajaran agamanya Pasti ada Ya seperti Kumpul kebo Ya kan Apa itu 7-11 Seperti itu Itu memang dilarang Kalau di dalam kekristenan Jangankan kumpul kebo Ya Melihat perempuan Lalu menginginkannya Itu saja sudah berzina Begitu kan Jangan kan Kawin kontrak Ya kan ya Melihat saja Lalu menginginkan Itu sudah berzina Begitu ketatnya Tentang hal perzinahan Dosa perzinahan Jadi Kalau ada orang-orang Yang misalnya di Eropa Mereka bilang Itu belum tentu Mereka ketepenya Kristen loh Menentu ateis Ya kan Menentu ateis Iya Jangan kira mereka Kalau orang Kristen Pasti tidak akan melakukan itu Karena ajarannya Tidak memperbolehkan Begitu kan Jadi jangan cepat-cepat Mengambil kesimpulan Tapi yang kita sorot Yang di puncak ini Yang kawin kontrak ini Ini betul-betul Sudah meresahkan Begitu ya Meresahkan Dan tadi yang dibacakan Pergup ya Iya seperti yang dibacakan Berita oleh Oleh Diju tadi Itu Saya mau menyoroti Itu sekarang Dikeluarkan Peraturan Gubernur ya Iya kan Pergup Kok peraturan Bupati gitu ya Peraturan Bupati Tadi bacanya Pergup Tadi Pergup ya Baca ya Apa sih Bupati ya Pergup Pergup ya Oh Pergup Peraturan Bupati ya Peraturan Bupati Juni 2021 Dikeluarkan Setelah masalah ini Diangkat orang Begitu Sementara Praktek Kawin kontrak itu Sudah puluhan tahun disana Ini bukan hal-hal Kenapa enggak Bukan hal yang baru kemarin terjadi Kenapa enggak dari dulu gitu loh Iya Sudah 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 berabad-abad Berabad-abad Kenapa enggak sekarang aja Kita ingin dihapus ya kan Iya Iya Jadi Masalah ini diangkat Semua kelimpungan Iya kan Semua Bersi-cici tangan lah gitu kan Itu Selama ini kemana aja gitu Ya kemana aja mereka Terus disini Berasalah Di itu Di apa Di mana itu ya Markasnya itu Doli-doli Doli 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 Oh beda Bukan Yang di puncak Di apa ya Apa namanya Itu pesantrennya itu loh Pesantren Oh iya Pesantrennya FPI FPI itu ya Bukan di puncak gitu Bukan di puncak Itu ada di Mendung Mega Mendung Mega Mendung Ya dekat-dekat situ Bukan lingkungan situ Itu enggak jauh-jauh gitu ya Nah mereka itu kan Biasa sweeping-sweeping orang tuh Sweeping kalau belum puasa Segala macam ya Nah kok praktek Perzinahan begitu enggak di sweeping Kemana aja Ada syariatnya Berarti menurut mereka itu memang Berarti menurut mereka itu Menjil Ada syariatnya Tetapi sekarang kan Pemerintah Indonesia Sudah mengeluarkan Sudah lama sebenarnya Itu larangan kawin kontrak itu Sudah lama Enggak boleh gitu kan Tapi kenapa dibiarkan Kenapa bisa berjalan sedemikian Mulusnya Enggak ada gangguan ya Kita lihat kampung Arab ya Kampung Arab yang di puncak itu Cisarua ya Nah itu lihat Semua tulisan Arab Semua Iya tulisannya Arab Semua di pinggir jalan Iya Kadang ibu yang lewat situ Hotel-hotel Semua Nama-nama Allah yang 99 Itu ada tuh Sebanyak jalan Benar gak Kalau lewat situ Iya Ini Arab atau Indonesia gitu Ini Arab atau Indonesia gitu ya Iya Jadi semua budaya Arab Budaya Arab Apa segala macam Yang jahiliah itu Dibawa kesana semua gitu Nah yang kasihan Wanita-wanita Indonesia Yang apa Yang gak tau apa-apa Taunya cuman duit Ya kan Dan didengar itu Kebanyakan mereka-mereka itu Wanita-wanita itu Oh ini Mantan-mantan TKW Arab Ya jadi Mereka bahasa sedikit Udah bisa lah Untuk berkomunikasi kan Nah Terus apa Janda-janda Rata-rata janda-janda Mantan TKW Itu yang disitu Yang Yang banyak Kira-kira keputusan apa sih Selain karena ekonomi tentunya kan Wanita-wanita itu Mau akhirnya Nikah kontrak gitu Ya kan itu tadi Selain dari itu Selain dari itu Mungkin pengen ngerasain Apanya Tempat arah Apa bu Rasain apa bu Tempat arah Tempat arah Tanya Ya apa Ketiga Memperbaiki keturunan Wah Dia diturunan Nabi Mungkin Nah Tanya gak boleh Punya anak Ya ada juga Yang kecolongan Kalau punya anak kan bu Kalau dia punya anak Dia tanggung resiko sendiri Diayain sendiri Nafkahin sendiri Dan tidak bisa Karena tidak Karena tidak ada Ikatan perjanjian Jadilah anak-anak yang Antara ada dan tiada Kan Kasian kan mereka itu Ya Dan mereka Nah kita lihat Di ayat 25 nya Di ju Oh ya boleh Ya Kita lihat Kita lihat Di ayat 25 nya nih Dan barang siapa Di antara kamu Tidak mempunyai Biaya Untuk menikahi Perempuan Merdeka yang berimam Ya Artinya orang yang biasa Tidak mempunyai biaya Maka dihalakan Menikahi perempuan Yang beriman Dari hamba saya Jadi kalau Babu gitu Boleh Yang kamu miliki Ya Allah mengetahui Keimananmu Sebagian dari Kamu adalah Dari sebagian yang lain Ini Bahasanya kita tuh gini Kalau kita gak punya Biaya untuk nikahin Kayak orang Seini kita gitu Berarti pembantu kita Aja nikahi Jadi pembantu kita Murah harganya Gitu ya Bisa gratis Gratis ya Iya Menikahi wanita Atau Dalam Ini apa sih Tanda kutip ya Maksudnya Ngeliat perempuan itu Kayak murahan ya Jadinya Yang dianggap Lemah sama mereka Akhirnya mereka jadiin Untuk pemuas Hawa nafsunya gitu ya Nah Diji pernah lihat gak video Yang saya tampilkan Waktu kapan yang masalah Agir Tapi di dalamnya Saya upload dengan Pengantin baru si Ustadz Jadi istrinya tuh Di buah-buah Namanya pengantin baru ya Manis bahasanya Bahas poligami gitu ya Dia gak tau Kalau dirinya dibodohin tuh Dia gak sadar Dirinya sendiri dibodohin Nah inilah Makanya kasihan Nah harusnya Temen-temen yang mungkin Tonton acara malam hari ini Kenapa ya Kami sering sekali Beberapa kali ini Kita membahas tentang wanita Supaya kita sadar Jangan bilang gini Seperti wanita yang kemarin Saya tampilkan gitu Begini katanya bilangnya Aku sih percaya Quran Tapi aku gak mau Kayak begitu gitu kan Manja banget gitu loh Bahasanya Karena dia Gimana sih Baru pengantin baru kan Jadi suaminya ini Ustazkan Jadi dibue-bue Sama suaminya gitu Tapi nuranin dia Berantah Dia gak mau Aku percaya Dengan Quran ini Tapi aku gak mau Diduakan Ditinggalkan Diempatkan Katanya gitu Coba Geli aku liatnya Kalau percaya harusnya Kalau percaya tuh Harusnya gimana ya Percaya berarti harus Menjalankan Kalau ini Kalau tanya Harusnya Fatima tanya Kalau memang tidak mau Ikut saya jadi Kristen Dijamin tidak Poligami Masalahnya video itu Video saya upload Video Iya Jadi video itu kan Pengantin baru nih ceritanya Pengantin baru Ceweknya kayak biju Masih imut-imut gitu lah ya Tapi masih imut lagi Daripada biju gitu Terus Apa namanya Tapi ini Fatima Waktu dia masih muda Dikawinin Dibelai-belai Disanyung-sanyung Dipuji-puji Nanti kalau udah agak Rongsokan Udah jadi rongsokan Cari lagi yang baru kan Turut mesin ya Diparkir dulu Dia diparkir Nah itu Makanya ceweknya gak mau Disitu gitu Jadi dengan kata-kata manja dia Terus Si Ustaznya ini Berusaha untuk Memanjakan istrinya Dengan bahasa sayang Sayang gitu Tapi diberikan pemahaman Tentang poligami Gitu loh Jadi ngeri banget Tajan ini Seharusnya teman-teman Yang masih muslim Sekarang khusus wanita Di dalam Islam itu Tidak ada keadilan Karena di dalam Al-Quran itu Tidak disebutkan Bahwa kita ini Apa namanya Dicipta serupa Segambar dengan Tuhan Pertama Lalu keduanya Laki-laki dan perempuan itu Tidak Sepadan Kalau dalam Quran Jadi dengan Alkitab Alkitab itu sepadan Jadi istri itu penolong Si suami ini Sebagai orang yang mengasihi Jadi sama-sama Saling berkait Begitu ya Jadi bukan diskriminasi Seperti ini Gitu ya Kalau misalnya Si laki-lakinya Miskin Dia boleh Ngambil babunya Babunya gratis terus Berarti gak digaji kali ya Sebenarnya yang salah itu Babunya itu kan Sudah belian Hamba sahaya itu kan Sudah dibeli Caranya membeli Oh iya Disana adatnya Begitu ya Disana adatnya Iya Kita lihat Kita lihat banyak sekali Pembantu-pembantu rumah tangga Yang dari Arab pulang Bawa anak Bawa perut besar Mereka gak bisa menuntut apa-apa Dan pemerintah Indonesia pun Kita lihat kan Tidak ada tindakan apa-apa Untuk menuntut Pemerintah Arab Saudi Karena memang sudah Ketentuannya di sana Kalau sudah menjadi budak Pembantu Sudah jadi miliknya tuannya gitu Iya kan Bahkan dari teman Pernah denger ya Teman saya pernah bilang Bahkan nyonya-nya pun Kalau sopirnya orang Indonesia nih Nyonya-nya bisa pakai sopirnya loh Iya Boleh Memang boleh Iya Tapi tidak dibayar Iya Menggaji dia Artinya dia membeli Menggaji itu membeli Itu Karena orang-orang ini memborekan Enggak Orang Indonesia gak bisa tuntut Gak bisa tuntut Memang itu udah Ini ketentuan mereka Gitu Mentalnya juga mau Bahasa Bataknya apa Bahasa Bataknya juga Ngeri kali Oh ngeri kali Ngeri kali Ngeri kali ya Bahasa Minanya On day Monday On day Monday Ranca Yaudah Selamat mengerikan Jawa Timur ini nyebut ya Jawa Timurnya Aduh Gusti Yoko Indonesia di luar biasa ya Aku sebelum lanjut ke Dalil yang lainnya Aku mau tanya Dari ibu-ibu semua Menurut pandangan ibu-ibu semua Sebenernya Kerugiannya Dari sisi wanita Dan generasi itu apa aja sih Siapa yang Oh banyak Siapa dulu ini biar gak berhubungan Banyak banget Siapa dulu yang Buni Buni boleh Oke Bu Rina Oke oke Ya kalau Kalau saya melihat sih Dari dampak Sosialnya sangat Besar ya Dampak buruk ya Pertama dari sisi kesehatan Ya Jadi Menimbulkan namanya Penyakit masyarakat ya Itu kan penyakit masyarakat kan Penyakit masyarakat Doyan untuk Menjual diri Bukan itu saja Tapi penyakit beneran Seperti IVH Kita tahu di Wilayah Jawa Barat ini Di situ dan sekitarnya Itu banyak sekali Ibu-ibu rumah tangga Yang terdeteksi Menderita HIV AIDS ya Ya AIDS gitu Itu tertular dari siapa tau Dari suami-suami mereka Ya Jadi jangan salah Ternyata Bukan tuan-tuan Arab saja Yang jajan di situ Tapi yang lokal juga Ikut gitu loh Ya Yang lokal-lokal juga Banyak bermain Begitu Berikali Nah itu terbukti Ibu-ibu rumah tangga Yang gak ngapa-ngapain Itu bisa ada Apa Terinfeksi AIDS Bahkan anak yang di dalam Kandungannya juga Ada yang kena AIDS gitu Jadi itu berbahaya sekali Wilayah di sana Dan jangan heran ya Berita yang pernah kita dengar ya Ya Seseorang lah Public figure lah Ya kan Tau-tau meninggal Tau-tau meninggalnya Kena Kena itulah mungkin ya Kita praduga tak bersalah kan Ya memang mungkin doyan juga gitu Di sana Jadi bagaimana itu Apa Dampaknya Terus kemudian Masalah moral ya Masalah moral Bayangkan Anak Yang dilahirkan dengan cara demikian Dia nanti tahu ceritanya Bagaimana ibunya Dan dia tidak kenal ayahnya Kira-kira ini jadi anak broken home kan Nanti ya Nah kita tahu Anak-anak broken home inilah Sumber dari kenakalan remaja Ya kan Sumber dari anak-anak yang kehilangan Masa depan Kehilangan jati diri Kehilangan pengharapan Jadi apa bangsa ini ke depannya Itu kan Yang kita khawatirkan begitu Selain dari penyakit tadi Gitu loh Ya Dan banyak lagi yang lain-lain Dan kita lihat Jangan sampai Budaya seperti itu Dibiarkan hidup di Indonesia ini Karena memang tidak sesuai dengan Lepaslah dari agama apapun kita Mau tidak beragama sekalipun Ya kegiatan seperti itu Jelas itu Melanggar moral Itu kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral Ya Nggak usah ngomong agama lah Dari kacamata kita sebagai manusia aja Itu tidak bermoral begitu Artinya Kayak ayam aja gitu kan Kayak ayam ya Pas lagi mau Ya kan Ya kan Pas lagi mau Sama-sama mau Habis itu udah Tinggalkan Tanpa bekas Gitu kan Tanpa pertanggung jawaban Sebagainya Nah ini Ini kan sudah ada beberapa yang ditangkap ya Pelaku-pelaku ini Mereka sebutnya Perempuan-perempuan seperti ini Korban sih Tapi sebenarnya bukan korban Itu memang kemauan mereka sendiri ya Terus mucikarinya juga ada yang ditangkap Nah sayangnya Kita belum pernah mendengar Tuan Arabnya ada nggak yang ditangkap Ya itu dia Belum ada Belum ada Kenapa cuman Cuman wanita-wanita ini yang ditangkap Itu kan dia tidak berdiri sendiri gitu Ya kan Justru yang mencari Menyebabkan adanya kehidupan seperti ini Justru tuan-tuan Arab ini yang datang Coba tuan Arab yang nggak datang Mesti nggak terjadi kan Jadi mereka itu Datang ke Indonesia Ke wilayah Arab itu Betul-betul untuk Memuaskan itunya Syahwatnya begitu Cuma untuk syahwat ya Untuk syahwatnya Mungkin latihan mungkin Sebelum mereka menggarap 72 bidadari Latihan dulu mungkin Bisa jadi Bisa jadi Jadi apa Itulah kenapa hanya Masalah ini Masalah ini Masalah ini gitu Yang lagi-lagi Masalah seksual Masalah nafsu Syahwat dan lain-lain Apa hidup tuh cuman untuk itu aja gitu Nggak ada yang lain Nah betul Masalahnya ada ustadz yang bilang Betul ini Ustadznya bilang Kawin kontrak sama mutah itu Termasuk zina yang mendapatkan pahala ini Yang jadi masalah itu Namanya zina yang dihalalkan Zina yang dihalalkan Jadi gini Tapi mereka nggak mau Ini ya Ya Fatima Tadi ibu beranalogi ya Beranalogi Kalau dari kacamata kita Sebagai seorang Kristiani Itu kan nggak lebih dari Prostitusi yang dihalalkan Prostitusi halal Sebenarnya haram Cuman dihalalkan Ya kan Nah ibu tadi Beranalogi ini Unifadila Iya Beranalogi begini Seandainya Babi Dikasih cap halal Di pantatnya Mereka makan pasti Bener nggak? Iya Pikirannya orang nggak sehat gitu Orang pipis Pipis onta aja Bisa jadi Obat Coba bayangin Jadi akal sehat mereka Akal sehat Bener-bener Dan bukan akal sehat Nggak ada Dalam persepsi kita Dalam persepsi kita Kita kan jelas ya Bahwa jelas itu tetap lagi semuanya perzinahan Tapi bagi mereka itu halal dan bahkan berpahala Ini saja Itu jenis pandangan kita ini aja sudah Kata mereka Katanya kita Kristen ini orangnya bebas Kita Kristen ini bebas berzinah gitu ya Jangankan itu orang-orangnya Iya kalau ada perilaku-perilaku Yang moralnya Nyungsep gitu kan Seperti perzinahan Terus Kempul kebo Dan semacam ini ya Kawin kontra Dan semacam ini Itu mereka dipastikan Nggak ada tertulis Nggak ada tertulis Kalau dalam Alkitab Nggak ada Memang nggak ada sama sekali Nggak ada Tapi anehnya banyak orang yang bilang Alkitab itu porno ya Kan aneh ya Belum baca aja kali ya Ya mereka kitanya sendiri Kalau yang dia pakai Ya gini Mereka melihat Alkitab itu porno Karena kacamata yang mereka pakai Kacamata porno Mereka pakai kacamata porno Begitu loh Iya kan Padahal kidung agung itu Iya tergantung mindset mereka Kidung agung itu kan Kalau Mau tahu itu kan hubungan suami-istri yang sah loh itu Iya kan Benar Cuman diangkat oleh Alkitab Apakah seks itu tabu Seks itu tidak tabu dan tidak haram Kalau dilakukan sesuai dengan Prosedur yang berlaku Prosedur yang memang diatur oleh Tuhan Pasangan yang sah Prosedurnya Tuhan Prosedurnya Tuhan Begitu Iya kan Tidak tabu Tidak haram Oh tiap hari juga melakukan tuh Benar nggak Mati Ma Tiap hari Belum tahu Belum umur Jadi kalau sesuai prosedur Kalau sesuai prosedur Tuhan Apapun diucapkan lah Ayah yang romantis Ya kan seperti Ya kadang ibu bilang gini Kalau kalian mau hubungannya dengan pasangan semakin mesra Bacalah kitab kidung agung Benar nggak? Betul Oke Oke Silahkan kita anggapin Ya aku dulu ya Sebenarnya nikah mutang hampir mirip dengan nikah siri Oke Ya Miripnya apa? Miripnya sama-sama rugi Perempuan Kenapa saya bilang demikian Nikah siri itu tidak terdaftar di sipil Ya Tidak terdaftar di sipil Apalagi nikah mut'ah Nikah mut'ah itu biasanya kebanyakan Itu beberapa syarat dan ruku nikah tidak dilakukan Misalnya nyaplok-nyaplok Ada yang melakukan jadi kesannya sah Begitu Tetapi dalam waktu tertentu Kalau nikah siri bisa sepanjang masa Bisa sepanjang masa tidak dalam waktu tertentu Nah Sama-sama rugi kenapa? Satu Tidak mendapatkan hak waris Ya Anak tidak dapat nafkah Jelas Tidak dapat hak waris dan tidak dapat nafkah Terus lagi Kalau anak mau bikin akte Nggak bisa pakai nama-nama Ya Nah Tetapi keunggulan Nikah siri Kalau dia sesuai syariat Islam Dia wajib menafkahi Sepanjang selama-lamanya Sampai anak dewasa Ya Itu kalau nikah siri Karena sesuai syariat Islam Tetapi ketika suami Tidak menafkahi Tidak menafkahi Apakah berdosa? Berdosa Tetapi Si wanita tidak bisa menuntut Kepada suami Secara hukum negara Karena tidak tercatat di dalam KUA Di dalam catatan sipil Nah Kemudian Bisa saja Hampir sama sebenarnya Mut'ah dengan siri Gitu loh Cuma mut'ah itu Jangka waktunya Tertentu dan harus ada Syarat-syarat Yang Apa Syarat-syarat lain Misalnya tidak boleh hamil Kalau hamil Lu tanggung sendiri Kan begitu Nah Kerugian perempuan Pasti rugi Ya Anak Oh jelas rugi Ketika misalnya Nikah siri Setelah nikah Ditinggal pergi Boleh Boleh Tapi secara Islam Dia dosa bapaknya Tapi Karena si perempuan Tidak bisa menuntut Secara Karena negara kita Tidak memakai syariat Islam Karena si wanita Tidak bisa menuntut Secara sipil Secara hukum negara Ya Tidak bisa apa-apa Akhirnya laki-lakinya Pergi begitu saja Kemudian Ini anak besar Kemudian Ketika anak bertanya Siapa bapakku Mau ngomong apa Iya sih Apalagi kalau Menunggu kesadaran bapaknya Nah Kalau menunggu kesadaran bapaknya Kalau nikah siri ya Kalau iya Kalau sadar Kalau gak sadar-sadar Nah Kalau mutak Beda lagi Iya tetap gak bisa Karena sudah jangka waktu tertentu Lu hamil Bukan anak gue Lakinya memang begitu Ketika dia ditinggal Ya sudah Anaknya siapa bapakmu Gak tahu Apakah si Lagi Lagi Begitu memang Miris gak Jadi rusak juga ya Setiap generasi Apalagi kalau anaknya perempuan Apalagi kalau anaknya perempuan Karena ketika dia dewasa Dia menikah Harus ada wali dari bapaknya Nah ini yang kacau Kalau nikah siri Mungkin masih Masih bisa lah Dia cari bapaknya kemana Atau apa Mutah Karena dia dalam jangka waktu tertentu Dan ada perjanjian Kalau ketika hamil Aku tidak bertanggung jawab Atas anakmu Tapi kalau siri kan Gak ada perjanjian Gak ada batas waktu Jadi ketika anaknya Perempuan Mau nikah Mau cari wali dimana Gak bisa loh Wali dari ibunya Gak boleh Gak boleh Aturan Islam gak boleh Memang Kacau gak Kacau Kasihan Kacau Anaknya masuk kristian Jadi murtad Bisa mungkin Yuk ikutlah Kalau dari Kak Fatima Gimana Kak Boleh Kak Iya Kalau Tadi ini pertanyaan Dampaknya ya Dampaknya ya Dampaknya itu tadi Salah satunya Penyakit ya Jadi sampah masyarakat Seperti yang disebutkan Ibu Rina Kalau pandangan saya Itu dampaknya Benar-benar Apa nih Masalah ekonomi Makin susah Terutama Indonesia Dibikin makin susah Ya gak sih Pernah denger gak Program keluarga berencana Ya pernah Dua anak saja Nah KB namanya Itu digalakan pemerintah Itu tujuannya apa Supaya populasi Indonesia ini Tidak semakin parah Karena kita bisa melihat Ya hutanannya Bisa jadi perlumahan semua Bayangkan Kalau Apa namanya nih Or Poligami Nikah kontrak Nikah siri Nikah apa lagi namanya nih Nikah ayam Nikah babi Dan lain sebagainya Kalau Iya Kalau dihalangkan di Indonesia Coba bayangkan dampaknya Pertama-tama Anaknya itu akan semakin susah Iya gak Kenapa saya katakan susah Salah satu Seandainya nih Misalnya Si bapak ini Karena mentang-mentang kaya Dia menikahi banyak istri Atau mungkin Oke lah kami kontrak Terus ternyata Di tengah jalan Tidak menemui Apa yang diinginkan Ternyata punya anak Punya anak Dan punya anak Dan seterusnya Terus ditinggal mati Kira-kira Si anak ini Yang tadi dikatakan Karena tidak bisa menuntut Otomatis kan Menjadi susah hidupnya Iya gak Mau gak mau Menjadi gerandangan Menjadi perampok Bisa aja ya Karena bisa nekat Bisa nekat Menjadi kejahatan Semakin Semakin merajalela Banyak-banyak banget Dampaknya ini Banyak banget Giju ya Selain kemiskinan Kejahatan Dikamati merajalela Dan lain sebagainya Itu penyakit juga ya Tadi seperti Ibu Dina Sampaikan Ini dampaknya Nah mereka gak pikirkan Disitu Nah yang jadi masalah adalah Mohon maaf Hening sejenak Apakah ini Firman Tuhan Nah marilah Saya bilang Kawan-kawan Saudara semuanya Jangan Anda mengatakan Tuh di Eropa Banyak sekali Perjinan Tuh orang Kristen Tuh begini Begona begitu Yang jadi masalah Tidak ada ayatnya Kawan-kawan ya Tidak ada ayatnya Yang jadi masalah ini adalah Kitab Anda Yang turun dari langit Gedebuk Jadi kitab Ini telah mencatat Bahwa Contohnya Saya share lagi ya Juju yang mohon maaf ya Saya share lagi ayatnya Boleh silahkan Bu Nah Ini lihat nih Engkau boleh menanggukkan Atau menggauli Siapa yang engkau kehendaki Di antara mereka Para istrimu Ini para istrimu saja Ini dalam kurung Ya kan Padahal dalam ufadilah bisa baca ya Maksudnya itu Beneran untuk para istri Atau bukan ya Bu Ya Bukan 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 Sebentar Bu Mantasak Ayat 51 51 33 ayat 51 Oh 33 33 ini namanya kurang suratnya Namanya kurang suratnya 51 ayatnya Ya 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 Terjina mantasa Minhuna Oh ya Terjina mantasa Nah ini kan Engkau boleh menanggukkan Jadi Kamu boleh Apa ya Menanggukkan Menggauli Ya Menanggukkan Apa kayak Apa ya Menunda Menanggukkan Bisa Dalam menggauli Siapa saja yang kamu kehendaki Di antara mereka Minhuna Watu'ui Tidak ada Istri-istri Gak ada Minhuna Gak ada Minhuna Mereka Perempuan Mereka perempuan Minhuna Di antara mereka perempuan Bukan istri-istri Dan siapa yang Menggauli Iya Dan menggauli Siapa saja yang kamu mau Oh ya Siapa saja yang kamu mau Suka-suka Suka-suka lo Iya Wah Apa lagi Ngeri kali Ngeri banget Soalnya ini Nah Dan siapa yang kamu ingini Yang kamu mau Miman Azalta Jadi Kamu mau Untuk kamu gauli Ya Untuk kamu campuri Kembali Kamu gauli lagi Karena sih Ya Boleh Ditangguhkan Maksudnya Talak satu dulu Habis itu balik lagi Boleh Ya kan Habis itu Beri talak Boleh Itu loh Sampai talak Sampai tiga Sampai tiga Sampai tiga Sampai tiga Itu namanya Muhalil Nika Muhalil Jadi Seorang laki-laki Menikahi janda talak tiga Kemudian Agar si perempuan ini Bisa kembali lagi Ke suaminya Gimana ya Dikawin lagi Itu kalau dimikir Mujalil Gimana perasaannya gitu Kan Perasaannya gimana sih Gak ada perasaan Orang dia kenikmatan Bukan perasaan Jadi bahasanya 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 Kenikmatan sesaat itu Ya apa bedanya Merknya sama Mohon maaf ya Yang di doli itu Ya kan Ya hampir sama Parah Sama Makanya ya Orang-orang Makanya kita-kita Yang empat ini Itu kan tidak sanggup Jadi wanita Seperti itu Makanya Kita meninggalkan Jujur banget Benar-benar Benar-benar Iya Jujur banget Salah satu ajaran Di agama sebelumnya Itu yang bikin aku mikir Dan kayaknya Ini gak mungkin nih Ajaran kayak gini Gak masuk logika banget Tuhan kayak gini Itu salah satunya Karena poligami sih Gitu Jadi gak mungkin Katanya lu butuh duit Ngapain masuk wiseng Mendingan jadi Cewek kontrak aja Kenapa Jujur Mohon maaf Lain-lain Boleh gak kerja Bu Kerja Yang kawal Jujur Di luar sana kan Kamu selalu difitnah Ya Jujur ini karena Duit aja Jadi dipamer-pamerin Duit aja Makanya dia masuk Krisen gitu ya Ya kan Ngapain Cuma-cuma Endomi Ya kan Capek deh Jadi gini loh Baru di Kristen Saya sadar Identitas saya Seperti apa Saya berharga Di mata Tuhan saya Saya dikasih Talenta sama Tuhan saya Yang memang harus Kita kebangkan Gitu Jadinya Itulah Yang dulu Di tempat sana Kita tuh gak dijelasin Identitas kita Seperti apa Jadi kayak gelap Jadi mau kayak gimana pun Makanya aku tadi mental kan Mentalnya tuh salah banget Nah setelah kamu kenal Kristus Pikiran semua diperbaharui Nah disitu barulah sadar Kalau ternyata kita ini berharga Dan memang Kita jadi terang dunia gitu Amin Amin Atau solehah Wanita-wanita solehah Itu perspektif mereka Bahwasannya ketika wanita itu menikah Walaupun dia jadi istri pertama Kedua dan ketiga Itu sudah merupakan Empat Empat Dan berapa lagi Sampai unlimited Itu mereka merasa Bahwa mereka itu Disatu Dengan cara Dimikahi Itu sudah merupakan Kehormatan Buat wanita Nah Dulu saya begitu soalnya Bu Fatima Pengalaman Jadi Pengalaman Jadi kalau mau dilamar Sama Kiai ya Wah seneng banget Walaupun waktu itu Saya jadi yang ketiga Seneng banget Sekarang kok goblok banget ya Kasarnya Sekarang merasa goblok ya Iya Kalau dulu lah wajar aja Eh Saya diangkat derajatnya loh Dijadikan Jadi karena itu Artinya kita punya kelebihan Kalau gak karena cantik Karena pinter Kan gitu Jadi Itu menurut Kacamata mereka Bahwasannya Ketika perempuan Dinikahi Satu dua tiga tompat Dan seterusnya Itulah Membuat perempuan itu Merasa dia punya Disanjung Begitu Itu satu Nah Dinikahi doang ya Dinikahi doang Disanjung Kemudian Itu yang aku adik ya Lagi Mereka merasa Almar atau Aurad Perempuan itu Aurad Artinya Wanita gak boleh Ngapa-ngapain Daripada Solat di masjid Lebih baik Solat di rumah Suara itu Aurad Kayak saya Kayak kita Berempat ini Gak boleh Kedengaran sama Mahram Itu merupakan Dalam Dalam kacamata mereka Itu adalah Cara Ajaran mereka Menyanjung Wanita Gitu loh Artinya Wanita tuh Kayak Berlian Itu menurut Kacamata mereka Gitu loh Tetapi kita Lihat sekarang Ya Perempuan-perempuan Sana ya Yang pakai kerundung Yang apa segala macam Itu yang jadi pelakor syariah Banyak Iya Banyak Jadi pelakor juga Ada yang Ada yang Ada yang Jadi Istilahnya gini ya Bu Sebenarnya istilahnya kayak gini Dihias bagus-bagus Depannya biar kelihatan cantik Gitu kan Ber Apa sih Suci gitu Tapi sebenarnya dalamnya gak suci gitu Nah Itu ada ini Di Jok Di Jok Ada firman Tuhan ya Jadi ibarat kubur Yang dibalur putih Ya kan Kuburan dibalur putih Diluarnya kelihatan bagus Bersih Ya putih Di dalamnya tulang belulang Bangke Nah itu Kalau saya bilang ya Kalau saya bilang Sampah dibungkus kado Juga cantik Nah bener tuh Nah Sekarang gini Kalau di mata laki-laki Perempuan yang elegan Perempuan yang Yang apa namanya Yang Mempunyai Harga Maksudnya Apa ya Value Yang tinggi Itu apakah perempuan yang dipinggit di dalam rumah Yang tidak Banyak kalau sekarang perempuan yang tidak pakai hijab segala macam Tapi dia punya ini Luar biasa Ya betul Punya cara berpikir Punya intelektual yang tinggi Bukan masalah sekolah tinggi ya Intelektual yang tinggi itu Orang gak sekolah pun Banyak yang punya intelektual tinggi Jadi cara membawa diri Betul Banyak orang yang pakai Itu Fadila benar Ya Fadila benar Kita lihat aja lah Yang sama-sama kita tahu ya Seperti Tidak sejauh-jauh lah Politisi Atau menteri-menteri ya Kalau yang tidak berhijab itu Beda ya Benar Itu yang saya bilang Maksudnya 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 Nah kita lihat Bagus loh Apa namanya Cara berpikir Kelihatan aura Elegannya Itu kan kelihatan Nah coba kita lihat Ya maaf ngomong Banyak ya artis-artis Yang berhijab Kemudian Cara mereka ngomong Yang sudah jadi istri Kiai Cara mereka Gak ada elegan-elegannya Mohon maaf Mohon maaf Coba deh Coba deh Kita-kita bandingkan Dengan para menteri-menteri nih Yang gak pakai hijab Tapi dia muslim Kita bandingkan loh Ya Kayak Banyak kan Najwa Shihab Gitu-gitu kan Oh keren Aura Istrinya Pak Jokowi Lebih anggun ya Padahal Ibu Koning Iya Ibu Koning Ibu Koning Nah Banyak loh Coba kita lihat Yang sudah Mulai-mulai pakai Hijab Kemudian Artis-artis Kemudian Cara ngomongnya Aja itu Gak menunjukkan dia itu Tambah Brian Brian Atau Apa ya Brilian Atau apalah Gitu Gak Gak menurut Sudah dibatasi oleh tembok-tembok pembatas Cara berpikir dibatasi Cara bertindak dibatasi Menekspresikan pikiran Perasaan dibatasi Akhirnya jadinya seperti itu Iya itu dia Jadi kita bisa lihat Dengan mata kepala kita sendiri Gitu loh Perbedaannya Mana sih wanita yang dihargai Yang punya value tinggi Yang benar-benar Dihormati Yang benar-benar Di Apa namanya Punya sesuatu Yang bisa Membuat dia itu Orang-orang kagum Dan orang-orang sungkan Orang-orang Segan Laki-laki pun kagum Laki-laki pun sungkan Kan jadinya Nah Apakah yang Laya-laya pakai hijab Itu apa Orang-orang sungkan Beda Beda Karena mereka tuh Memandang wanita itu Kalau yang nurut Itu baru soleha Sedangkan kalau yang terlalu pinter Ntar bisa ngelawan Gitu Coba menikah gini Itu dulu di Ju Itu zaman dulu Coba kamu tanya Laki-laki Muslim deh Teman-temanmu Gitu ya Pasti pandangan mereka tuh Hampir sama Dengan Dengan yang Gak usah Misalnya kita tanya laki-laki Kamu suka Perempuan yang seperti apa Pasti yang namanya hijab Ntar dulu deh Sekian Unirina punya anak laki-laki Coba tanyakan Kamu suka perempuan Seperti apa Rata-rata Laki-laki Yang bisa diajak ngomong Mereka bilang Yang anak laki ya Pengen Wanita itu Yang kalau kita ngomong Nyambung Gitu loh Itu dia Bergantung juga sih Ibu-ibu ini aku buka Streamiert ya Ke teman-teman yang Buka Yang bisa diajak ngomong Itu kan Otomatis Kalau misalnya Laki-lakinya punya Wawasan tinggi Perempuan harus bisa dong Punya wawasan Nah itu Sepadang Itu Sepadang namanya Tapi disana Nggak padahal Buat Sepadang Bisa diajak ngomong Nyambung Misalnya laki-laki yang Masalah politik Ceweknya nyambung Nyantol Akhirnya artinya kan Sepadang Nah itulah sesuai Yang minta Yang nggak matre Susah say Kalau cari cewek Yang nggak matre Bener gak sih Ada Pak Mordekai Halo Shalom Pak Yang wanita-wanita dong Boleh ikut kita gabung Ya kan Kalau channel ini Kebanyakan laki-laki Senang mereka Mereka banget beginian Gek ya Yang cewek malam Gek ya Mereka malam kali ya Oke halo Shalom Kasih karunia Shalom Dulu-dulu gitu Bu Sekarang nggak lagi Toba Oh gitu ya Sudah bertobat ya Sudah bertobat Dulu pas masih belum bertobat Gimana rasanya Pak Mau tau dong Waduh Susah diceritakan Merananya luar biasa Merananya luar biasa Kapan-kapan kita buat Buat diskusi soal solusi Solusinya gitu Oke Solusi membawa Solusi apaan Solusi membawa Membawa Ya makasih karunia Makasih karunia Sudah terlanjur poligami Misalkan Misalnya gimana Dalam kekrisenan gitu loh Pak Bagaimana Oh iya bagus tuh Karena banyak di luar sana Teman-teman krisen aja Banyak mereka melakukan Ikut-ikutan praktek poligami Nah ini saya juga tau ini Ini krisen Jadi karena pergaulannya Banyakan ustaz sama haji Lalu karena kebetulan Dia berduit Beruang lah gitu ya Terus ikut-ikutan praktek poligami Nah sekarang menyesal Terus bagaimana solusinya Itu harus kita sampaikan disini Karena di luar sana banyak yang terjebak Tidak ada jalan lain sepertinya Tidak ada jalan lain Udah mentok Udah mentok Itu nanti Bu Nanti Bu Nanti Bu Atau menurut agama mereka Nanti Bu Nanti Bu Itu maksudnya nanti Oh iya Tim Mantap Nanti Silahkan Pak Tanggepannya Iya ya Kalau memang Kawin kontrak ini Sangat merendahkan ya Sangat merendahkan kaum wanita Sebenarnya Iya kan Kalau dalam kekrisenan itu kan Memang wanita diciptakan itu Untuk mendampingi pria Saling membantu ya Sepadan Nah kalau itu kan Bukan membantu ya Merendahkan Habis dinikah Kemudian ditinggal Dengan jangka waktu tertentu Nah ini kan suatu Suatu perbuatan ya Semacam apa ya Prostitusi terselubung Dibenarkan Hanya pembenaran saja Kasian wanitanya Habis pergi Ya wanitanya melakukan itu juga Karena keterpaksaan ya Mungkin karena ekonomi Nah kalau memang benar Dari pria wanita Dari laki-laki Ingin membantu Dari faktor ekonomi Ya jangan dinikahi dong Ya kan Dibantu dong secara ekonomi Kalau itu memang Dikatakan solusi Ya kan Solusi kan tidak mesti Harus mengorbankan Satu pihak Yang namanya solusi Itu adalah membantu Jalan keluar Bukan malah menciptakan Problema Betik berikutnya Untuk sementara Iya ekonomi Teratasi Tentu sementara waktu Tetapi belakangnya Malah petakan Dapat Ya kan Jadi Solusinya itu ya Mereka kan mengatakan Begini Itu kan fitrah Agama yang melakukan Agama yang Menjalankan Sesuai fitrah Fitrahnya siapa Fitrahnya laki-laki Kalau fitrah itu Mesti adil dong Ya Fitrah untuk kebaikan wanita Fitrah untuk kebaikan pria juga Bukan fitrah dipandang Dari sudut laki-laki Kalau dari sudut laki-laki Itu bukan fitrah Itu penjajahan namanya Ya Tapi nyatanya banyak wanita Yang gak ngerasa dijajah Malah mereka seneng gitu Itu gimana tuh Kalau banyak gak juga ya Mungkin dari sekian banyak Ya harus Dari sekian jumlah Ya hanya segelintir Malahan kalau kita tanya Walaupun mereka menjalankan Sarihan mereka Tidak meninggalkan Sarihan mereka Tetapi ketika kita tanya mereka Mereka keberatan Terutama masalah penguligami ya Keberatan sebenarnya Misalnya Iya kan Jangan ke nikah Baru pacaran aja selingkuh Perang-perangan kok Apalagi sudah nikah Tapi kan karena pengen duit pak Ceranya Pengen banyak duit Pengen Ya begitulah mereka Cara instan Di situ kan Gak mau Tidak keras Yang tadi Seperti kasus tadi ya Kita gak bisa salahkan Juga wanitanya Karena dalam ajaran mereka Memperbolehkan Itu yang pertama Yang kedua Didorong faktor ekonomi Nah karena membenarkan Dari ajaran Membenarkan Kemudian ditambah Dengan faktor ekonomi Ya sehingga mereka Melakukan itu Seolah-olah tidak Melanggar hati nurani Nah tapi mereka akan Pas sadar Sebenarnya mereka jadi korban Korban Keganasan laki-laki Tapi banyak juga Secara hati nurani Tuhan pasti mengingatkan mereka Secara hati nurani Ya yang namanya Sudah terbiasa Dan ajaran membenarkan Ya mereka menganggap itu Sasa saja Dan itu banyak sekali Korbannya Yang jadi korban itu Kasian anak-anaknya Betul Ketika mereka bertanya Siapa Bapakku Nah apa yang mau dijawab Habib Dijawab 34 orang Sedih ya Akhirnya anaknya juga merasa Ya lewat DNA Terpaksa ya kan Iya Sudah dewasa Sudah dewasa Enggak tahu Tempelnya Tempelnya ngambilnya Dimana Bu Sekarang gini Tes DNA Terus Bapaknya Enggak mau ngaku Tetap enggak mau ngaku Gimana Guang aja di laut Orang Orang Arap Enggak bisa Dibawa Diajak tes DNA Orang enggak bisa Entah dimana Oh enggak bisa ya Dia kan udah pulang Ke negaranya Udah enggak tahu dimana Ya kalau enggak Tinggal naik haji Sekali ya Oke Itu ya Kalau itu bukan hanya berhenti Sampai disitu Pertumbuhan anaknya Itu sampai keberikutnya Itu sampai berapa keturunan Itu akan terpengaruh Ya Pak Betul Spiritnya ya Pak Iya Ini bukan ya Dalam kekristianan Tidak Tidak ada dosa keturunan Ditanggung Tidak ada ya Dosa Bapak ya Bapak Dosa Ibu ya Ibu Kan gitu Dosa anak ya anak Tetapi secara mental Ya Mereka terpengaruh Ya kan Makan banyak anak-anak Korban begitu ya Hidupnya juga Nanti akan melakukan Hal yang sama Atau Masa depannya itu Suram Karena sudah terbiasa Nah mereka bilang Itu solusi Solusi dari mana Solusi laki-laki Tidak mampu menahan Hasrat Begitu Itu kan tidak masuk akal Saya enggak yakin Itu Tuhan mengajarkan Seperti itu Masa Tuhan mengajarkan Cari solusi Dengan cara begitu Tuhan mengatakan Datanglah kepada aku Yang lebih lesu Datang kepada Tuhan Yesus Membangun hubungan intim Kepada Yesus Bukan kepada wanita Betul itu Pak Tuhan Yesus itu Saya sudah merasakan Saya sudah merasakan Hancur hidup saya Ya Tapi Puji syukur Tuhan Masih sayang Akhirnya semua Kembali pulih Berkat doa Berkat pertemuan dengan Apa Berkat Pengalaman pribadi Secara Khusus dengan Tuhan Wah luar biasa Seketika diubahkan Damai sejahtera sekarang Dengan anak-anak damai Ya kan Pergi ke beja Sama-sama anak Waduh Luar biasa bahagianya Muji-muji Tuhan bersamaan Sangat luar biasa Tuhan Yesus Kristus kita itu Emang sangat luar biasa Susah diunggapkan Dengan kata-kata Sekiranya begitu dulu Banyak teman-teman yang lainnya Oke Thank you Apakah selanjutnya ya Terima kasih Sama-sama Diju Diju Coba aku share screen ini Diju ya Bentar Oke Silah